17 Agustus dirayakan warga ELDI di seluruh Indonesia. Upacara bendera untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia juga dilaksanakan di Pondok Pesantren Wali Barokah di Kota Kediri dan Pondok Pesantren Al-Ubaidah di Kertosono. Kegiatan tersebut selaras dengan program kerja DPP ELDI dalam meningkatkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan generasi muda. Kegiatan DPP ELDI diawali dengan kehadiran Ketua Umum DPP ELDI Kiai Haji Kriswanto Santoso dan pengurus harian lainnya di Istana Negara. Mereka menemui Presiden Jokowi untuk beraudiensi mengenai persiapan rapat kerja nasional yang bakal diadakan pada November. Dalam pertemuan tersebut, Kiai Haji Kriswanto memaparkan dukungan ELDI dalam pelaksanaan pemilu yang aman, tertib, dan damai. Ketua Umum DPP ELDI juga mendegaskan ELDI adalah ormas yang netral, tidak menjadi anderbo parpol, namun mendorong warganya untuk aktif dalam menggunakan hak politiknya. Usai pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP ELDI Kiai Haji Kriswanto Santoso membuka pelaksanaan kerja bakti nasional ELDI di seluruh Indonesia. Acara tersebut untuk merayakan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Kegiatan bertajuk kerja bersama, bakti untuk negeri tersebut, merupakan upaya ELDI menghidupkan semangat gotong royong, sekaligus membangun karakter generasi muda agar makin mencintai negerinya, sekaligus terus berjuang mengisi kemerdekaan. Kegiatan meliputi membersihkan tempat ibadah dan lingkungan, menanam pohon, memasang dan membagikan bendera merah putih, serta lainnya. Masih dari Jakarta dilaporkan, DPP ELDI menghadiri Undangan Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia dalam perayaan Nasional Day. Duta Besar Kok Vok Seng menyambut kehadiran Kiai Haji Kriswanto Santoso dan pengurus DPP ELDI lainnya. Ia berharap hubungan Singapura dan ELDI terus berlanjut di berbagai bidang, dan kerjasama tersebut dilanjutkan hingga generasi mendatang. Beralih ke Jawa Timur Pondok Pesantren Wali Barokah di Kota Kediri menggelar upacara peringatan 17 Agustus. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kiai Haji Abdul Malik yang juga salah satu dewan guru di Pondok Pesantren tersebut. Dalam pidatonya, ia meminta para santrinya berkontribusi dan beramal soleh dalam mengisi kemerdekaan. Untuk itu, pihak Pesantren memberi perhatian khusus terhadap para santrinya. Langkah tersebut merupakan upaya Pondok Pesantren Wali Barokah dalam membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa yang selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Nganjuk juga menggelar upacara bendera peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Pengasuk Pondok Pesantren Al-Ubaidah Habib Ubaidilah Al-Hassani bertindak sebagai inspektur upacara. Ia mengingatkan jasa para ulama dan santri dalam berjuang meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia pun meminta agar para santri turut mengisi kemerdekaan dengan amal soleh dan prestasi yang membanggakan negeri. Ia juga mengingatkan upacara bendera di Pondok Pesantren Al-Ubaidah merupakan wujud syukur atas kemerdekaan yang telah diraih. Dari Jawa Timur, kita beralih ke Singkawang, Kalimantan Barat. Ketua DPP LDI Singgitri Sulis Tiono dan Sekretaris Rioberto Sidauruk menjadi pembicara dalam konsolidasi organisasi yang dihelat DPW LDI Kalimantan Barat. Acara tersebut diikuti DPD LDI Singkawang, Bengkayang, dan Sambas. Dalam acara tersebut, Singgih menjelaskan masalah sosial kemasyarakatan semakin kompleks. LDI harus mampu meningkatkan kapasitas diri untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan tersebut. Keesokannya, Singgih Trisulis Tiono menghadiri dialog kebangsaan sebagai rangkaian acara konferensi Sinodal Persatuan Gereja Protestan Indonesia Barat atau GPIB. Acara tersebut dihadiri para pemuka agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Dalam pertemuan itu, Singgih mengingatkan sila ketuhanan menjadi fondasi berkemanusiaan, menjaga persatuan, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat, serta mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Beralih ke Bogor, Jawa Barat DPD LDI Kota dan Kabupaten Bogor, serta Cianjur, menerima silaturahim para anggota DPR RI dari fraksi Golkar di Sekretariat DPD LDI Kota Bogor. Anggota DPR yang mengunjungi LDI, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Cianjur itu adalah Singgih Januat Moko, bersama Ravindra, Erlangga, dan Budi Setiawan. Kehadiran mereka bertujuan untuk menyerap aspirasi warga LDI. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD LDI Kota Bogor, Rajab Tampu Bolan, menegaskan, LDI inatral aktif dan siap bekerjasama dengan berbagai pihak untuk berkontribusi kepada bangsa. Pada kesempatan lainnya, DPP LDI menghelat seminar kebangsaan. Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin, Atri Sarfaramadida Public Policy Institute Abdul Malik Gismar, Akademisi dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Yudi Latif, Ekonom sekaligus Ketua DPP LDI Ardito Binadi. Acara tersebut menghadirkan pembicara kunci Ketua MPR Babang Susatyo dan Ketua Umum DPP LDI Kiyayaji Krishwanto Santoso. Dalam seminar tersebut, para narasumber mengharapkan perbaikan kualitas demokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di penghujung Agustus 2023, DPP LDI mengelar pelatihan jurnalistik sesumatera bagian selatan dan Banten. Acara tersebut dipusatkan di kota Bandar Lampung dan diikuti 142 peserta. Mereka diberikan materi mengenai produksi dan pengelolaan media sosial, jurnalistik televisi, jurnalistik berita online, dan foto jurnalistik. Ketua Umum DPP LDI Kiyayaji Krishwanto Santoso membuka acara tersebut dan meminta para generasi muda memanfaatkan internet dengan memproduksi konten yang positif untuk menciptakan dunia maya yang sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Kiyayaji Krishwanto Santoso bersama dirjen aplikasi informatika Samuel Pangerapan menjadi pembicara kunci dalam literasi digital 2023, bertajuk paham literasi digital untuk menjadi generasi yang cerdas, berbudaya, dan mandiri. Pegiatan itu dilaksanakan secara hybrid yang dihadiri 600-an peserta secara luring di Pompas Nurul Huda Natar Serbaja di Lampung Selatan dan dari 300 titik studio mini. Menurut penyelenggara, acara kerjasama DPP LDI Provinsi Lampung dengan Kementerian Kominfo itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi yang positif, produktif, dan aman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!